Pol resta Banyumas saat ini sedang melakukan penyelidikan terhadap para pelaku bentrokan senjata tajam antara pemuda Pancasila melawan Paguyuban Lawoireng di kecamatan Sumbang Banyumas selasa malam kemarin. Akibat bentrokan dua korban saat ini dirawat di rumah sakit. Sementara dari kasus, Pol resta Banyumas menegaskan bahwa tidak ada organisasi apapun yang kedudukannya berada di atas hukum. Bentrokan Oknum Pemuda Pancasila dengan Oknum Paguyuban Lawoireng di kecamatan Sumbang Banyumas selasa 7 Maret 2023 mulai diselidiki Pol resta Banyumas. Saat bentrok, masing-masing ormas membawa senjata tajam hingga mengakibatkan adanya dua korban alami luka sayat dan luka di area wajahnya. Berdasarkan laporan, pemicu bentrok ini dikarenakan adanya pengerjaan proyek wahana bermain di Sumbang. Saat pengerjaan proyek, tanah dari pengerjaan mengenai kolam-kolam ikan milik warga. Dari hal ini muncul permasalahan dengan warga bernama Imam. Meskipun sudah disepakati akan menimbang ganti rugi pada selasa kemarin, namun justru yang terjadi adalah bentrokan. Akibat bentrokan, dua korban saat ini harus menjalani perawatan di rumah sakit. Pihak Pol resta Banyumas saat ini masih melakukan penyelidikan dan telah memeriksa delapan saksi. Untuk hari ini, ada sembilan saksi kembali yang dimintai keterangan. Dari informasi, beberapa pelaku sedang dilakukan pengejaran. Para pelaku juga diminta untuk menyerahkan diri ke kantor polisi terdekat. Sementara, Kapol resta Banyumas, Kombes Pol Edi Suranta Sitepu menjelaskan, jika tidak dibenarkan untuk main hakim sendiri, tidak ada organisasi apapun yang kekuatannya di atas hukum. Dapat dibenarkan untuk main hakim sendiri. Dan saya menghimbau juga, tidak ada organisasi-organisasi apapun yang kedudukannya di atas hukum. Sehingga saya minta semua menghormati hukum. Dan apabila ada yang mengetahui, ataupun saudara-saudara dari ketua-ketua Ormas tersebut bisa menyerahkan ke kantor polisi yang terdekat. Dan kami juga akan melakukan pemeriksaan terkait dengan wahana-wahana yang sedang dibangun. Begitu juga dengan masyarakat-masyarakat yang dirugikan. Saat ini nanti akan kami rencanakan-akan kami panggung. Untuk sementara masih sedang kami lakukan pencarian semuanya. Barang bukti termasuk dan lain-lain. Saat ini anggota kami sedang berada di TKP untuk melaksanakan olah TKP, maupun melakukan penyisiran terhadap barang bukti. Dan tentunya orang-orang yang kemarin terdapat di dalam video-video pendek yang tersebar, itu semua akan kami panggil. Akan kami panggil dan akan kami minta yang keterangkan. Sedangkan saat ini masih dilakukan pencarian barang bukti di TKP dan masih dilakukan penyisiran. Kemudian semua orang yang terekam video dalam bentrokan akan dipanggil semuanya. Dari Banyumas, Aji Wibowo, Satolit TV, Mewartakan. Terima kasih. Terima kasih.